Nomor akuatlon kategori putra dan putri menjadi pertandingan penutup UNESA Triathlon 2021 di area kampus UNESA Lidah Weta. Dua atlet putra dan putri asal jatim dan jabar berhasil meraih juara umum atau super challenge UNESA Triathlon 2021 di mana keduanya berhasil meraih dua medali emas dari empat nomor yang dipertandingkan. Nomor akuatlon kategori putra dan putri dipertandingkan di hari ketiga sekaligus menjadi nomor penutup kegiatan UNESA Triathlon 2021 yang digelar di area kampus UNESA Lidah Weta, Surabaya. Di nomor akuatlon para atlet harus melalui dua putaran renang dengan total jarak satu kilometer di danau UNESA yang dilanjutkan dengan lari dengan rute area kampus UNESA sebanyak empat putaran dengan total jarak lima kilometer. Di nomor ini ada kecepatan dan strategi masih berlangsung sengit di mana di kategori putra atlet perwakilan Jawa Barat Rasif Amilayakin finish lebih dulu dari renang. Setelah melalui empat putaran lari, posisi pertama mampu dipertahankan Rasif Amilayakin dan berhasil menginjak garis finish yang pertama dengan total catatan waktu 30 menit 57 detik. Disusul rekan streamnya finish di posisi kedua di raih Ariandra Fauzi dengan total catatan waktu 31 menit 26 detik. Serta finish di urutan ketiga Aloisius Ricardo asal Jawa Tengah dengan 31 menit 51 detik. Sementara pada nomor akuatlon kategori putri, aduh strategi dan kecepatan pun terjadi. Reynata Berliana, atlet Jawa Timur yang keluar lebih dulu dari arena renang dibayangi perenang asal Sulawesi Selatan Sri Wahyuni dan perenang Yogyakarta Jersi Kartina. Namun di arena lari, posisi kontes tan berubah. Dalam empat putaran lari, atlet senior Inge Prasetyo yang sebelumnya di posisi lima justru mampu menginjak garis lebih dulu dan mengemas total waktu 45 menit. Di urutan kedua, disusul Sri Wahyuni asal Sulawesi Selatan dengan 46 menit 18 detik. Serta Reynata Berliana asal Jawa Timur dengan 46 menit 55 detik. Inge Prasetyo mengaku meski pesaingnya mayoritas masih di usia muda, namun para kontes tan memiliki potensi menjanjikan. Atlet 41 tahun ini juga berharap dengan event sejenis akan meningkatkan prestasi atlet hingga ke level internasional. Perlombaannya sedikit, sedikit unik, ya soalnya ini rutenya itu menantang banget karena loopnya kecil dan sangat teknikal, jaraknya juga pendek. Sepertinya bukan jarak yang spesialis saya, tapi untuk adik-adik ini aku bertarung sama mereka tuh kayaknya deg-degan banget ya. Seru banget dan aku juga seneng banget karena banyak banget bakat-bakan muda dari daerah-daerah yang sekarang mulai bermunculan, yang berumur 16 tahun sampai 20 tahun. Jadi gapnya ke aku tuh udah lumayan jauh. Dan mereka tuh sebetulnya luar biasa banget ya, karena dengan segala keterbatasannya, mungkin infrastruktur di daerahnya kurang bagus atau belum ada pelatih yang bagus, tapi mereka masih bisa berprestasi di sini. Semoga, saya sih berharap adik-adik ini bisa terus dibibit lah supaya kita memiliki atlet berikutnya di ajang internasional. Jadi tidak hanya mengandalkan insenior aja. Sementara, Doni Ardi Kusuma mewakili pihak UNESA mengatakan jika pelaksanaan UNESA triathlon berjalan sesuai rencana. Event ini juga menjadi modal menggelar event olahraga serupa termasuk rencana menggelar event olahraga yang melibatkan masyarakat umum. Ya, puji syukur sih, Alhamdulillah, berkat Alhamdulillah, serangkaian acara event UNESA triathlon ini berjalan dengan baik, cuaca juga bagus, tidak panas, terus adem. Hasil juga kita senang, tidak ada masalah, kekurangan kiri kanan itu menjadi valuasi buat kami, tapi kesimpulannya semua kegiatan rangkaian acara UNESA triathlon berjalan dengan baik, dengan sukses. Selain itu, dari empat nomor triathlon yang telah dipertandingkan, Panitia juga memberikan apresiasi bagi dua atlet yang meraih Super Challenge di UNEDA triathlon. Dua nama diberikan kepada Ronald Bintang Setiawan, atlet asal Jawa Timur, dan Zahra Bulan, perwakilan Jawa Barat, karena keduanya berhasil meraih dua podium dan dua medali emas di ajang ini. Julie Susanto, JTV Sampai jumpa di video selanjutnya